Hai, aku Indah, kembali lagi di Youtube channelku untuk kamu yang baru pertama kali nonton videoku. Di channel ini aku banyak membahas tentang buku, literasi, pengembangan diri, dan tips-tips menarik lainnya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbarunya. Dan pada video kali ini, aku mau share rekomendasi buku-buku yang ditulis oleh Leila S. Ludori. Bilau ini merupakan penulis sekaligus sastrawan yang berkiprah juga di dunia jurnalistik. Yang aku suka dari gaya penulisan Leila S. Ludori adalah gaya ceritanya yang intelektual sekaligus puitis. Kalau gitu, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai bahas buku-bukunya. Aku akan rekomendasiin tiga buku yang menurutku bagus dan berkesan, teman-teman nanti bisa coba baca bukunya. Buku yang pertama yaitu Laut Bercerita. Ini jadi salah satu buku favoritku dan yang terbaik menurutku. Dan aku juga udah pernah review buku ini. Kenapa demikian? Menurutku buku ini kumplit banget selain karena ide ceritanya, terus juga cara penulisannya, dan buku ini tuh ngasih efek yang lumayan lama berkesan setelah baca buku ini. Karena salah satu ciri buku itu bagus, kalau di aku dia tuh bakalan ngasih efek bukan hanya saat membaca, tapi juga setelah membaca bukunya. Misalnya jadi kayak kepikiran beberapa hari tentang bukunya. Oke next, aku mau bahas bukunya. Pertama kali liat covernya. Ini liat kayak bagus gitu ya. Pemandangan laut, banyak ikan-ikan, dan juga karang. Tapi setelah ditelisik lebih dekat lagi, ternyata disini ada gambar kaki manusia yang dirantai. Ini bikin penasaran banget awal-awal. Dan benar, setelah bacanya itu bener-bener emosiku kayak diaduk-aduk. Banyak banget perasaan yang tertumpah setelah baca buku ini mulai marah, kesel, sedih. Semuanya bener-bener ada di buku ini. Dan singkatnya, buku ini tuh bercerita tentang peristiwa pada saat Rezim 98 atau peristiwa sebelum masa reformasi. Bagaimana pada saat itu orang-orang kritis dibungkam, rakyat atau masyarakat ditekan. Kemudian fenomena seseorang yang dihilangkan secara paksa yang dinormalisasikan. Nah, di buku ini tuh penulis menceritakan tentang kisah dibalik itu semua. Gimana sih perasaan seorang keluarga, seorang ibu, seorang ayah yang kehilangan anaknya? Mereka hilang karena kejadian ini. Mereka yang diculik dan dihilangkan ternyata tidak pulang dan orang-orang yang di rumah menunggu tanpa kepastian. Dan kejadian tersebut dikisahkan oleh seorang mahasiswa yang bergerak untuk menuntut keadilan dari sebuah rezim tersebut. Salah satunya, bernama Biru Laut, seorang mahasiswa tingkat akhir. Buku ini diawali dengan kisah Biru Laut sebelum ia masuk ke dalam dasar laut. Bagaimana sebelum ia ditangkap, disiksa, dibunuh, dan dibuang ke dasar laut. Dan dari dalam lautlah ia mulai bercerita. Ia bercerita bahwa pada sebuah tempat, organisasi mahasiswa bernama Seyegeng di Yogyakarta, disanalah tempat mahasiswa tersebut melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut pemerintah itu terlarang. Mereka disana ingin meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan pada rezim tersebut. Mereka sama sekali tidak takut bahwa pada saat itu banyak sekali orang-orang yang hilang secara tiba-tiba atau hilang secara paksa. Ada slogan tembak di tempat yang akan menjemput jika mereka memberontak. Kisah ini pun berlanjut bagaimana Biru Laut dan teman-temannya disekap lalu hilang secara tiba-tiba. Gak cuma itu aja, di buku ini juga diceritakan betapa hangatnya keluarga Biru Laut, bagaimana Asmara merindukan kakaknya dan juga Anjani yang merindukan kekasihnya. Buku ini diceritakan dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang laut, bagaimana ia menceritakan sebelum ia ditangkap, sebelum ia dibuang di dasar laut, dan kemudian sudut pandang Asmara, adiknya yang menceritakan tentang pasca kejadian setelah laut dibuang, bagaimana ia mencari keadilan dan mencari keberadaan kakaknya. Penasaran lengkapnya seperti apa? Kamu harus baca bukunya. For your information, buku ini juga udah difilmkan, bagaimana Biru Laut diperankan oleh Reza Radian dan Anjani diperankan oleh Dian Sastrowadoyo. Aku rekomendasiin buku ini untuk dibaca, karena seperti yang udah aku katakan di awal, buku ini tuh bernyawa dan bener-bener mengaduk emosi, dan ngasih efek atau memberi bekas ketika sudah baca bukunya. Selain itu, buku ini detail banget dalam menggambarkan sebuah peristiwa, karena setelah aku googling yang memang penulis melakukan riset yang mendalam dalam menuliskan buku ini. Kemudian selanjutnya banyak banget lawasan dan juga value yang kamu bakal dapetin setelah baca buku ini, tentang pemikiran-pemikiran idealis, nasionalis, dan juga integritas, yang menurutku bagus banget untuk dibaca anak-anak muda saat ini. Bagaimana menjadi seorang yang kritis, tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang ada saat ini, seperti misalnya media, dan dalam proses belajar itu sendiri. Gak cuma itu aja, buku ini juga banyak banget kutipan-kutipan menariknya, dan buat kamu yang suka novel atau buku berlatar belakang sejarah, buku ini pas banget untuk kamu baca. Next, buku yang kedua yaitu Pulang. Ini dia, ini ada dua versi cover yang berbeda, sama-sama pulang. Buat kamu yang suka sejarah, juga cocok banget untuk baca Pulang ini. Buku ini mengambil setting pasca terjenis 1965 atau G30 SPKI. Tuan novel ini menceritakan tentang kehidupan burunan politik yang berpindah-pindah dari negara satu ke negara lain, sampai akhirnya terdampar di kota Paris. Terdapat toko bernama Dimasuryo, yang pada saat itu menjadi burunan politik pemerintah. Dan Dimasuryo ini berkelana mulai dari Cina, Kuba, sampai akhirnya ia terdampar di kota Paris, Perancis. Ia gak sendiri bersama tanganan politik lainnya atau tapol, ia janjian untuk menetap dan tinggal di Paris tanpa mengetahui kapan mereka pulang. Bahkan kehidupannya pun tak terlepas dari pengamatan Intel. Keadaan tersebut membuat mereka memutuskan untuk mendirikan restoran khas Indonesia. Ternyata di Paris pun terjadi peristiwa memanas, yaitu peristiwa revolusi mahasiswa pada tahun 1968. Di tengah situasi panas dan orasi tersebut, Dimas bertemu dengan seorang perempuan bernama Vivienne yang akhirnya menjadi istrinya. Di kemudian hari, Dimas dan Vivienne ini dikaruniai putri cantik bernama Lintang Utara Surya. Hidupnya yang lengkap, memiliki seorang istri dan juga memiliki seorang anak tak membuat Dimas Surya ini betah. Dia masih merasa kosong, dia rindu pulang, dia rindu Indonesia. Bahkan diam-diam masih merindukan matan kekasihnya bernama Surti. Yang si mantannya ini, si Surti ini sudah menikah dengan Hananto Prabirom. Hananto ini atasan sahabat sekaligus gurunya Dimas. Hananto ini jadi burunan politiknya pemerintah. Berbeda dengan Dimas, Hananto ini ditangkap lalu dieksekusi. Selain membicarakan kondisi politik di Indonesia dan juga Perancis, di novel ini ada serunya juga dia menceritakan tentang kisah cinta dari sudut pandangnya Lintang Utara, anak dari Dimas dan Vivienne. Di kemudian hari, Lintang sendiri berhasil meraih visa untuk masuk Indonesia, lalu dia merekam peristiwa 30 September sebagai tugas akhir kuliahnya. Seru banget pada akhirnya banyak banget kisah masa lalu yang terkuak dan teman-teman wajib banget baca buku pulang ini untuk tahu ceritanya. Intinya buku pulang ini menceritakan tentang kisah keluarga, persahabatan, cinta, dan juga pengkhianatan dengan latar belakang peristiwa bersejarah. Mulai dari peristiwa 30 September 1965, kemudian peristiwa Perancis tahun 1968, dan juga peristiwa bulan Mei tahun 1998. Penulis mengajak kita untuk melihat kembali sejarah kelam yang belum tuntas. Kira-kira begitu gambaran ceritanya, nah di buku ini kamu bakal melihat gambaran siap tokoh-tokohnya yang ternyata berkesinambungan. Berbagai tokoh yang ada di cerita ini bikin alurnya makin rumit dan justru menurutku itu kelebihannya karena bikin makin penasaran. Ditambah lagi alurnya yang maju mundur jadi bikin makin seru. Seperti buku laut bercerita, di buku pulang ini tetap penulis berhasil mengaduk-aduk perasaan mulai dari marah, kesel, sedih, ada semua di sini. Selain itu, yang aku suka dari penulis pastinya diksi-diksinya yang dipakai bikin cerita makin indah untuk dibaca. Aku sangat rekomendasiin buku ini untuk kamu baca. Buku ketiga yang aku rekomendasiin adalah Nadira. Pertama kali lihat covernya, aku penasaran banget dan nembak-nembak siapa sih tokoh di ilustrasi covernya. Awalnya, buku ini tuh terdiri dari sembilan cerita, makanya judulnya itu sembilan dari Nadira. Kemudian, di terbitan yang baru, penulis itu menambahkan dua cerita. Jadi sebelas cerita yang akhirnya judulnya jadi Nadira. Dan meskipun bukunya terdiri dari berbagai cerita, tetap aja ceritanya itu saling berkesinampungan. Dari belakang covernya dituliskan bahwa Nadira Suandi menemukan ibunya tewas bunuh diri. Tewasnya ibunya membuat banyak pengaruh dalam kehidupan Nadira. Mulai dari ia sebagai seorang anak, seorang wartawan, seorang kekasih, seorang istri, hingga akhirnya membawa Nadira kepada sebuah penjelajahan ke dunia baru, dunia seksualitas yang tak pernah disentuhnya. Dan ya, buku ini dibuka dengan penemuannya si tokoh Nadira ini pada mayat ibunya yang ternyata bunuh diri, lalu ia mencari bunga seruni untuk menjadi bunga penabur di makam ibunya. Karena tidak mengetahui alasan ibunya bunuh diri, Nadira itu menjadi bingung dan terus mencari jalan bagi kehidupannya. Masalah tersebut bukan akhir dari masalah, banyak sekali masalah yang Nadira pikul. Hubungan dengan kakak perempuannya bernama Yunina yang penuh dengan drama, masalah pekerjaan, kemudian ketenangan batin, dan lain sebagainya. Dari buku ini, kita bisa mengenal sosok Nadira, sosok perempuan tangguh yang membuka pikiran bahwa dunia ini memiliki banyak sekali sisi, yang bisa kamu temukan dalam setiap ceritanya. Sejujurnya, ketika baca buku ini, aku ngerasa banyak hal settingnya itu nggak jauh dengan kehidupan penulis, mulai dari dunia jurnalistik, menjadi reporter di tempo, dan juga penulis pun pernah kuliah di Kanada, sehingga settingnya sangat detail sekali. Baca novel ini nggak kalah suram sama kedua novel sebelumnya, banyak tekat-teki dan bikin penasaran. Selain itu, plot di buku ini juga maju mundur. Detail banget juga dalam menggambarkan setiap settingnya di buku ini. Dan tokohnya juga banyak. Menurutku, penulis keren banget bisa menggambarkan tokohnya dengan unik, lalu bisa menghubungkan sebab dan akibat dari suatu kejadian. Buku ini menurutku juga punya pesan yang mendalam tersendiri, di mana sosok Nadira ini menjadi sosok yang bisa menyuarakan dan menggambarkan kehidupan perempuan yang sering ditekan oleh masyarakat. Hal ini pun juga disebutkan oleh penulis pada bagian ucapan terima kasihnya. So, aku juga merekomendasikan buku ini untuk jadi referensi pilihan bacaan kamu. Dan itu dia tadi, tiga buku rekomendasi Laila S. Hudori dariku. Mulai dari Laut Bercerita, Pulang, dan juga Nadira. Semoga bikin kamu penasaran. Kamu juga bisa komen di bawah tulisan atau buku dari Laila S. Hudori yang mana yang udah kamu baca dan gimana tanggapanmu. Kalau gitu, sekian video dariku. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax